Halo semua, kembali lagi bersama gue Dinan Jadi disini gue bakal jawab nih, request kalian semua soal auto click yang kemarin tuh sempet diperbincangkan gitu ya Banyak sekali yang tanya gimana caranya auto click, gimana caranya farming jet dan kawan-kawannya Nah kali ini gue bakal bikin video nih, jadi disimak ya biar kalian paham gitu dan bisa farming jet sendiri gitu ya Yang pertama-tama satu sih bahan yang paling harus kalian butuhkan tuh Jadi kalian balik ke halaman utama kalian Abis itu ke playstore, ataupun ke app store Nah kalian cari nih, klik otomatis Nah bakal muncul banyak ini ya Nah kalian cari nih, klik otomatis ini, kalian install langsung ya Nah kan gue ini udah install nih, jadi kalian nanti download dulu habis itu install oke Nah habis install kalian balik lagi, cari aplikasi tersebut, kalian klik buka Nah disini yang paling penting kalian harus setting dulu Nah settingnya yang paling kecil semua guys, jadi semua tuh harus paling kecil, kan biasanya medium nih Haris paling kecil, karena ukuran tombol icon di hp itu lebih kecil daripada di pc ya Langsung klik mulai Nanti bakal keluar seperti icon-icon yang di samping ya Nah ini bakal keluar seperti itu, lalu kalian balik lagi ke dragoness and nightmare nya Nah habis itu, kalian setting skill dulu Untuk saat ini gue pake job, job nya gear master Kenapa? Karena gue pengen cepet aja, maksudnya biar kita jalan aja gitu Terus yang paling penting itu di skill-skill nya juga Kalian kalau mau auto, kalian harus menggunakan skill-skill yang cepet Maksudnya cepet tuh, cara dia ngeluarin skill-nya cepet Contohnya seperti ini Dia langsung mengeluarkan skill gitu, langsung jadi skill-nya, jadi cepet gitu Oke paham? Jadi skill yang gue bawa, yang pertama itu Pastinya anu Tower-tower nya Ini tower yang bawa gergaji, habis itu tower S Dan juga BB disini Untuk lainnya itu seperti di damage biasa aja sih Seperti kayak penetration sama brainwave aja Jadi kalau udah tersetting semuanya Urutan skill-nya udah tersetting Langsung kita masuk ke nest nya Nah kalau di dragoness nightmare itu Kalau nest jet itu biasanya di manticore hard Biasanya banyak orang-orang yang susah buat farming di manticore Nah ini gue kasih tau caranya Langsung kalian mulai dulu Settingnya kita di dalam ya, bukan di luar Karena apa? Kan kalau di dalam itu kita tau Tata letak dari skill-nya Oke kita masuk ke satu Satu ini masukkan ke skill yang pertama Habis itu kedua Ke bagian tumble Nah ini Kenapa kok bagian tumble? Karena kita itu jalannya nanti Ketika di dungeon Itu menggunakan tumble guys Bukan menggunakan arah lagi ya Memang menggunakan arah Cuma buat mengarahkan saja Tapi untuk jalan Itu menggunakan tumble Jadi paling penting itu Jadi ada anak-anak yang Menggunakan auto-click Tapi Gak jalan-jalan Jadi stuck di tempat itu Karena gitu guys Karena kalian gak ada pencetan tumble Dan utamakan pencetan tumble itu Buat yang kedua Gitu guys Jadi langsung kalian pasang semua Di semua skill-nya Kenapa kok semua skill? Biar Musuhnya Cepat mati aja Jadi ada banyak pilihan skill tuh Nah yang paling penting juga Ini kan kita kan harus jalan lurus nih Kalau kita menggunakan tumble Otomatis Dia akan Kanan ke kiri Kadang-kadang gitu Tergantung skill kalian Nah Untuk Biar Tetap Pakai jalan lurus Kita harus menggunakan arah Caranya gimana? Di icon sini Ada 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 plus gini kan Kan biasanya yang plus gini kan Akan menambah Titik icon ya Tapi Kalau mau menjadikan arah Caranya dengan cara Klik Terus Nah Dia bakal keluar seperti ini Lalu kalian arahkan Titiknya disini Tujuannya ke sini Lurus aja tujuannya cuy Nah Gini kan lurus Lurus Ya Bentar lurusin Oke Ini kan sudah lurus ya Insya Allah Sudah lurus Eh Ya udah lurus lah Insya Allah Kalau emang Nggak lurus ya nanti Disetting lagi gitu Supaya lurus Nah ini udah lurus Eh udah Lurus Terus yang satunya Buat Disini Kenapa? Biar nanti Kalau auto Langsung Klik Petinya cuy Jadi Petinya di Satu Dua Tiga Empat Disini Misalnya Gitu Kalau udah Tersetting Semua kayak gini Langsung Coba kalian Apply Nah Disini kan Bossnya keluar Tuh Kita harus Cepet-cepet Jalan ke depan cuy Nah ini kan Ada arahnya sendiri Nah itu Nanti biar Tower-towernya aja Yang kill boss Jadi kita fokus Ke arah terus Lurus aja Nah kita fokus aja Ke arah lurus Nah gitu Jadi kita harus Fokus ke portalnya Cuy Biar yang Kill Boss-bossnya Itu biar Tower-towernya aja Kita fokus Biar disini aja Nanti biar BBB-nya aja Yang Bagian membunuh Boss-bossnya Kan kalau di Mantiker tuh ada Satu Dua Tiga Empat Empat Kali Boss keluar Di stack pertama Nah biarkan Yang 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 kill Biar BBB-nya aja Nah gitu Ini tinggal maju aja Karena Hanyinya Satu arah Maju terus Jadi gak usah Belok-belok Cuy Sama saja Seperti Boss-boss yang ini Yang penting Censelnya Kalian keluar aja Censel Yang paling sakit Yang paling sakit ya Nah itu dia Censel itu Bagian BB Yang Keluar Jerujinya Nah itu dia Sakit banget Cuy Karena kalau Di Dragon Nightmare Admin Nya Atau GM Nya Itu Menitikberatkan Demek Itu Di Level 45 Nya Sekarang Gue Level 50 Cuy Untuk Saat ini Capnya Masih 50 Cuy Nah Langsung Masuk Gini Langsung Masuk Boss Terakhir Cuma Kill-kill aja Nanti Jadi Yang Bagian kill Ntar Chainsaw Nya Kalau Nggak Keluar Chainsaw Nya Udah Nah Gitu Cuy Nah Udah Kill Gini Kan Pasti Kalian Ambil Sini Kan Milik Peti Nah Kalau Kalian Nggak Menggunakan Angka 8 Itu Titik Titik Nomor 8 Itu Dia Akan Ada Jede Waktu Berapa Detik Untuk Memilih Peti Nah Kayak Gini Jadi Langsung Kita Pilih Peti Yang Titik Titiknya Ada Di Angka 8 Itu Sendiri Nah Langsung Balik Lagi Nah Angka 1 Itu Akan Masuk Ke Titik Mulai Jadi Gitu Balik Lagi Nanti Di Dunion Lagi Gitu Gitu Terus Sampai Nanti Banyak Kalau Nggak Salah Biasanya Gue Farming Itu Auto 2 jam 3 jam Itu Full Ters 400 Full Biasanya Karena Sekali Masuk Itu Bisa Sampai 40 Sampai 50 60 Kantong Jet Dan Durasinya Biasanya Gue Kalau Main Disini Auto Itu Biasanya Paling Cepet Itu 2 Menit Lebih 5 Detik Paling Cepet Sampai 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 Terima kasih. 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 Bye-bye.